Sebanyak 15.000 ton cadangan beras pemerintah telah disiapkan oleh Perum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Kalimantan Barat pada selasa 30 Januari. CBP tersebut dialokasikan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional tahun 2024, guna mencegah terjadinya lonjakan harga bahan kebutuhan pokok. Padahal untuk jadwal pendistribusian akan dilakukan mulai Februari hingga April 2024 dengan jumlah sebanyak 5.000 ton per bulan. Nantinya skema pendistribusian tersebut dikemas dalam bentuk dua program prioritas pemerintah, yaitu bantuan pangan dan program stabilisasi harga melalui gerakan operasi pasar di 14 kabupaten kota di Kalbar. Bantuan pangan itu kurang lebih 3.500 ton, ditambah dengan SPAP sebulannya 1.500 ton, jadi kurang lebih penyaluran 5.000 ton. Jadi kalau saat ini yang kita kuasai 10.000 yang di dalam gudang ini yang tersebar di Kalimantan Barat kurang lebih 2 bulan, dan lagi bongkar 4.360, jadi kurang lebih 3 bulan ke depan kita masih aman untuk tahap sekarang, sebelum kapal-kapal selanjutnya masuk lagi ke Kalimantan Barat. Sebelumnya pada pekan kedua bulan Januari 2024, Rumbulok Kalimantan Barat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto telah menyalurkan 21.000 ton beras cadangan pemerintah untuk bantuan pangan dengan sasaran 354.574 penerima manfaat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih.